Kalau enggak Indonesia enggak good Enggak Indonesia enggak good Itu keren sekali itu Mas Pas nyantau di rusuk, ini bahayanya Ketika kertas saya tarik Enggak bisa ini kan Mas Denny enggak mau dia mati sendiri, pasti tusuk saya Nah Ini api Kita bisa membedakan Antara entertain sama yang untuk combat Betul sekali, jadi jangan samakan Misalkan perfilman dengan real itu sangat jauh beda Betul Selaw 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat Salam persaudaraan Kembali lagi dengan saya Denny Aplisani Dalam channel youtube Denny Wewe Dan saya masih bersama mas Deddy lagi Dengan perguruan Dok Penaga ya Betul sekali Jangan lupa di subscribe channel youtube ya Jawara Penaga Jawara Penaga Jadi tetap ada nama perguruan mas ya Nah di konten sebelumnya Bagi teman-teman yang belum nonton Silahkan tonton di part sebelumnya Saya bersama mas Deddy ini Membahas tentang Nuncaku mas ya Dan gerakannya enak banget Beliau ini adalah ketua dari Grup Nuncaku Indonesia Indonesian Nuncaku Club Yang diketuai beliau sendiri Nah kali ini Kita akan membahas tentang karamid Versi beliau Jadi setiap orang mungkin ada versinya masing-masing mas ya Betul iya Nah ini akan dijelaskan versinya mas Deddy Karamid ini Sama kayak seperti Nuncaku Ya jadi ada versi freestyle Ada juga yang buat White Iya Atau selfie dance Mas Deddy ini sering ya Membuat membahas tentang karamid ya Iya Jadi di channel saya ini Kebanyakan permintaan justru mengenai karamid Banyak permintaan tentang karamid Iya Bahkan dari luar negeri ya Luar negeri Betul Jadi ada luar negeri itu saya juga agak Senang juga Dan lucu juga ya Karena lebih banyak luar negeri permintaan untuk belajar karamid Itu pernah datang gak deh? Iya Jadi ada pernah datang Satu tim namanya tim Sierra Internasional Dia itu dibergerak di tactical medis Taktikal medis Nah baru denger kan? Baru denger Jadi di medis itu Rata-rata kan kalau di perang Gak boleh bawa handgun Jadi dia hanya boleh bawa dia aja Medisnya Tapi dia bergerak secara taktis Bagaimana dia bisa Merevakuasi dari titik perang ke zona aman Nah kalau dia sedang melakukan pengobatan Itu susah untuk bela diri Kecuali Iya bener Keramid Kenapa? Karena kecil mudah disimpan Kalau terlalu besar seperti pisau Agak susah Peralatan mereka sudah banyak Saya juga bertanya Kenapa kalau belajar keramid Mereka di sana sudah Satu tim belajar banyak hal Sudah banyak Oh iya tembak-tembakan segala macam Saya dikasih profilnya Oh wow bagus Jadi dia tertarik ya? Tertarik Secara tidak langsung orang lu waktu mempelajari Apa ya Ini ciri khas kita lah ya Betul Dari Indonesia gitu keramid Wah luar biasa Nah ini uniknya Jadi saya tanya Sorry maaf kenapa belajar keramid ke saya Bukankah di Asia atau di US banyak Dia satu mau carinya yaitu Orang Asia atau orang Melayu Melayu Maksud Indonesia Kenapa enggak di guru lain atau apa Karena dia satu Ya yang istilahnya Pencak silat Harus pencak silat Karena dari senjatanya dari situ Maka dia harus belajar dari situ Yang ketiga Kalau enggak Indonesia enggak good Enggak Indonesia enggak good Itu keren sekali itu mas Katanya begitu Makanya kita harus berbangga sebagai pesilat Indonesia Saya sangat bangga Bangga sekali Jadi inilah nilai positifnya kita Media sosial ya Betul Kita gunakan hal yang positif Hal yang baik Dan orang tertarik Jadi gunakan media sosial itu dengan suatu hal yang baik mas ya Aku mau lihat ini penampilan sedikit Oke Boleh Sedangnya baru ajarin lagi Iya Ajarin cara muter, cara menyerang Iya Oke Boleh Oke teman-teman kita lihat penampilannya Mas Teddy Siap Sampai jumpa 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 oke teman-teman itu adalah penampilan dari Mas Dedy ya luar biasa masih lincah masih kuat ternyata ya sebuah olahraga sambil ngajar-ngajar aku ingin nanya nih ada bedanya nggak antara freestyle keramit dengan tipe menyerang jadi gini tidak bisa dipungkiri bahwa keramit sudah berevolusi ya dulunya ya memang senjata yang dirahasiakan sekarang ya untuk umum sudah bisa dinikmati di film oh iya betul-betul betul kan tapi kita bisa membedakan antara entertain sama yang untuk combat betul sekali jadi jangan samakan misalkan perfilman dengan real itu sangat jauh beda betul nah misalnya begini kita coba ya jadi beda berantem dengan film itu beda beda itu dari-dari dasar aja beda kan kadang orang nggak ngerti puncak silat kok gitu taruhnya nggak kayak di TV-TV sangat beda sekali orang awam biasa gitu masnya itu ada pisau nggak tolong ambil ini buat apa nih self defense ya jadi untuk kunci self defense megang itu seperti yang kita ketahui bersama rata-rata umumnya disini kunci masuk 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 ring ya yang kedua nggak masuk ring nggak masuk ring kenapa kira-kira kalau masuk ring pengetahuan saya dia bisa buat freestyle ya selain itu kalau nggak masuk ring dan kalau masuk ring dia lebih kuat juga oke 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 kalau ini mungkin apa ya bisa lebih bebas menganti pergalangan atau gimana bisa seperti ini ya gimana coba-kira jadi kita jelaskan ya justru uniknya temen-temen ya ini nggak banyak ketahui sama temen-temen yang lain bahwa dulu keram itu tuh nggak ada ringnya ring ini diciptakan setelah beberapa generasi supaya nggak mudah di disarm atau dilepaskan justru pas dia itu nggak ada lubangnya seperti ini kalau orang belajar kerambit dia akan paham sasaran-sasaran utama bukan asal gerak namun kalau memang lagi pergerakan dinamis apes misalnya kalau dia masuk ke rusuk wah nyantol ini apalagi di bagian-bagian lembut ya mas kerut leher bahaya sekali pas nyantol di rusuk ini bahayanya ketika kita saya tarik nggak bisa ini kan Mas Denny nggak mau dia mati sendiri pasti tusuk saya ini loh jadi ada pegangan ini ada pegangan nggak pakai ring yang supaya Pak pas nusuk lepas langsung skip ya itu adalah jawabannya yang paling tepat kalau menurut kita betul langsung skip jadi kalau memang kerambit ini kan nyangkut Mas ya betul kalau ke tulang jadi kalau nyangkut orang bisa nusuk kita juga nggak mau mati sendiri itu adalah beda pegangan ya masuk ring dan di luar ring yang kedua tentu saja ada yang di bawah seperti ini kelingking dan terus saja ada yang di sini jadi ada empat cara pegang ya untuk apa ini kira-kira kalau model seperti ini menyerang pasti semua menyerang tapi untuk apa kira-kira lebih ke mana dia kalau kita pakai yang ini ini lebih banyak untuk masuk di slash serangan beruntun kalau ini ini nggak bisa membunuhkan kalau kita nyangkut susah tapi kalau ini jadi kalau yang pakai ini lebih dia merobek dan bikin controlling lebih dekat sama lawan mencapai seperti ini kan masuk menarik jadi lebih lebih ke satu-satu lah ya kalau tadi musabik ya banyak betul itulah pemahaman mengenai beberapa cara pegang ada empat tadi kan jadi kalau misalkan di real lebih baik jangan dimasukin ya iya karena kemungkinan untuk nyantol ini sebenarnya saya dapat ilmu ini saya baru tahu dengan pembahasan yang seperti ini ya sama ini kerambit ini senjata dirah siakan jadi nggak dari pertama itu langsung keluar nggak justru kita bersilat dulu tahu-tahu keluar kan karena kecil nggak ketahuan juga ya iya kalau dari awal kita kasih lihat nih Mas Denny lihat kerambit ngapain bawa yang lebih panjang asli jaga jarak jaga jarak nggak mau main dekat ya kan bawa kursi lah bawa batu lah tapi kalau disimpan gini juga di pinggir orang pistol betul dibunyiin aja terus sama teknik draw kalau dia disimpan di sini kalau kita masuk ring itu susah lebih sedampang begini oh ya itulah kenapa ada pegangan begini untuk cerit baru disempurnakan dengan masuk terus juga ada controlling kenapa kerambit itu senjatanya silat soalnya tekniknya dipakai silat semua sama silat kok iya iya kan jadi kalau ada dipakai dengan yang lain agak hilang rasanya orang boleh belajar semua tapi memang harus belajar ke silatnya dulu betul nah kayak gini misalnya dia satu dua maksudnya ini serangan one and two iya kan one and two nah ini kerambit nggak cuma gini tapi juga bisa controlling nah inilah teknik pegangan selanjutnya dia controlling disini dan dia controlling disini jadi dia nggak akan kemana-mana tangannya lihat nah dari sini kita akan masuk ya kan bisa masuk dari sini langsung ke sini ya kalau mau disarm mau disarm atau lepaskan ini ya cukup dia disini aja satu dan dua nah seperti itu ya makanan banget kegelangan ya betul jadi nggak cuma begini aja ada teknik begini ya kan nah ini untuk controlling mengambil putar silat tau lah itu mengenai beberapa cara pegangnya kalau yang kita bahas misalnya freestyle 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 itu lebih ke keindahan ya pakai hat keren betul padahal masih harus mempelajari juga teknik fight nya mas ya iya karena teknik basic nya justru disitu untuk advance baru belajar ya dunia nyata banget iya nah oke freestyle freestyle tapi jangan dipakai untuk fight ya perbeda sekali perbeda sekali ini ada spin ya jadi spin ke depan seperti ini cara pegangnya kan dari sini dia akan diputar seperti ini ya ini yang simple saya juga lihat Mas Denny udah jago tuh main di channelnya spin-spin nya nah seperti ini kan ini vertikal kemudian horizontal vertikal horizontal 360 kemudian tinggal digabungkan dengan X misalnya seperti ini reverse X nah kalau dari sini seperti ini reverse X ini basic aja sih basic aja jadi freestyle perputaran aja mas ya terus ada juga yang perputaran juga dibalik dari sini kan nah sini nah nah jadi perputaran dari tangannya dicepit seperti golok biasa terus diputar seperti ini reverse ganti tuh nah seperti itu itu freestyle nya tapi jangan dicoba untuk yang combat karena berbeda di film misalnya Mas Denny di film kan ada yang begini ya maaf serang kesini saya tahan dengan kerambit jelas gak masuk akal jelas gak masuk akal karena dia melengkung betul sekali sama dengan disini juga saya tahan dengan kerambit tuh itu aja udah langsung gerak kesini cocak sebenarnya artinya kerambit bukan untuk senjata menangkis bertahan ya senjata lain dia langsung kesasaran jadi hindari tuh berbenturan dengan senjata lain betul dan ada citra mas ini kalau ini keras membentur ini ini ada citra disini oh iya karena ini kita di dalam ring seperti kita pakai kenakel kalau benturan ini citra itulah oke terima kasih ini masih ada disampaikan lagi iya paling mengenai ini ya teman-teman kalau belajar kerambit ini saya sarankan ya gunakanlah dummy dulu apalagi yang belum ada gurunya gunakanlah yang tumpul iya jangan langsung yang tajam karena dia semuanya tajam depan belakang apalagi ujungnya kaya banget karena gini akan berpotensi sangat merusak tubuh anda ketika dia masuk disini iya kemudian dia kena nadi aduh anda harus cepet cari pertolongan dia kena apa aja pasti luka dia apalagi belajar spin-spin tanpa tahu iya harus ada gurunya nggak boleh asal belajar ya harus ada tahu rumusannya terus berapa tenaganya seperti itu karena saya lihat di sosial media itu banyak yang terluka main kerambit tapi bangga hahaha di posting darah itu biagam darah itu ah iya bahaya ini jangan jangan yang seperti itu gak biagam kurur darah enggak biagam berarti latihannya kurang atau petunjuknya kurang latihan yang bener itu anda enggak sidra yang parah banget ya sidra dikit-dikit gak apa-apa lah tapi jangan fatal itu gitu ya mas ini ya iya betul sekali oke terima kasih buat mas Deddy atas waktunya ilmunya terima kasih banyak terima kasih banyak sebanyak lebih lebih dapat lagi umurnya terima kasih sama-sama saya memang senang belajar nih selain bermanfaat bagi saya mungkin teman-teman juga dapat lawasan juga nih mas terima kasih langsung saja kalau mau lebih banyak bertanya ke Instagramnya mas Deddy dan channel YouTube-nya jangan lupa di subscribe juga ya banyak konten-konten menarik jadi terima kasih ya iya terima kasih banyak teman-teman saya akhiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye